Tidak ada kata-kata yang menghina salah satu ras maupun suku pun. Ya, Pak. Tahu saya Pak Pigai sudah lapor ke Menteri Pertahanan Amerika. Tidak katakan bahwa dia ingin mengandung domba. Kalau dalam istilah khasasi manusia disebut dengan penistaan terhadap dignity atau kehormatan seorang anak manusia. Kan soal karsisme ini kan tidak berhenti di Ambronsius, tapi juga ke Abu Jawa. Halo, ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id yang memang selalu kami hadirkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat di akhir pekan di hari Minggu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, pekan ini saya akan ajak Anda untuk melihat beranda berita dunia maya yang diwarnai kontroversi pernyataan dari seorang Ambronsius Nababan, politisi Partai Hanura, yang memposting di media sosial soal mantan komisioner Komnasaham, Natalius Pigai. Ini semua terkait perdebatan tentang vaksinasi COVID-19. Nah, posting inilah yang kemudian membuat Ambronsius Nababan harus berurusan dengan polisi dalam dugaan atau dalam sangkaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pelanggaran KUHP terkait diskriminasi ras dan etnis. Apakah ditahannya Ambronsius Nababan ini membuktikan bahwa sebenarnya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi ini tidak hanya tajam ke bawah dan tumbul ke atas, tapi juga tajam ke atas. Jadi kalau memang itu adalah pendukung Jokowi, tetap diproses secara hukum. Lalu apa saja fakta-fakta lain di balik kasus ini, langsung saja kita crosscheck pada akhir pekan kali ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Inas Zubir, Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura. Selamat pagi, Pak Inas. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, kemudian ada Pak Manegar Nasution, yang merupakan Wakil Ketua LPSK. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Manegar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inas. Selamat pagi, Pak Manegar. Iya, lalu ada Mas Adi Prayitno, analis politik, direktur eksekutif parameter politik. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Indra. Assalamualaikum, Pak Manegar. Assalamualaikum, Pak Manegar. Assalamualaikum, Pak Adi Prayitno. Ya, oke, akhir pekan ini kita sedikit ulas-ulas apa namanya pemberitaan yang memang cukup menjadi perhatian masyarakat ya di sepanjang akhir pekan ini. Nah, Pak Inas, dulu saya mulai dari Pak Inas, dari soal Ambronsius Nababan, yang mungkin kebetulan sama-sama dihanurah ini ya Pak Inas ya. Tapi, kita membaca keterangan Pak Inas di sebuah media, Pak Inas juga sempat menyebar ke beberapa grup WhatsApp gitu ya. Saya juga sempat melihat di situ, menyatakan bahwa di mana letak rasialismenya Ambronsius Nababan? Secara sederhananya begitu kurang lebih. Mungkin Pak Inas bisa menjelaskan, kenapa Pak Inas meyakini ini mempertanyakan di mana letak rasisnya? Ya, kalau kita lihat, saya sampai sekarang itu belum mendapatkan jawaban yang benar. Rasisnya itu di mana? Karena Ambronsius itu mendapatkan foto itu juga bukan buatan dia menurut dia kan. Dia mendapatkan juga di media sosial, lantas dia menampilkan. Dan tidak ada kata-kata yang menghina salah satu ras maupun suku pun. Dia hanya melecehkan pigai yang dibandingkan dengan salah satu mahluk Tuhan juga gitu kan. Hanya itu saja. Lantas di mana kata-katanya? Itu yang sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Walaupun sekarang polisi sudah menetapkan Ambronsius menjadi tersangka, tapi nanti kita akan lihat di pengandilan. Nah, karena begini, yang dibaca oleh masyarakat sekarang adalah polisi itu kalah oleh tekanan dari pigai sendiri melalui kelompok-kelompok masyarakat yang bisa kita juga memang didesain oleh pigai. Atau apakah juga polisi takut karena pigai sudah melapor kepada Amerika? Kepada Manhattan Amerika? Nah, itu juga nanti polisi harus bisa menjawab. Tetapi yang penting adalah apa yang dialami oleh pigai adalah akibat yang disebabkan oleh argumen-argumen dan opini-opini pigai itu sendiri yang memancing opini dari lawan politiknya. Jadi seharusnya polisi juga berani memanggil pigai untuk diminta klarifikasi mengenai argumen-argumennya yang diduga melanggar peraturan dan berundang-undangan juga gitu. Nah, juga yang menjadi persoalan seandainya, kalau sejak awal polisi mencermati dan memproses argumen-argumen maupun opini-opini yang disebarkan oleh pigai melalui media sosial juga yang isinya juga diduga banyak memfitnah Jokowi, memfitnah pemerintahan bahkan juga mengajak orang untuk tidak divaksin maka kasus Ambronsius Nababan ini tidak akan pernah terjadi. Kalau polisi dari awal sudah memproses pigai dulu gitu loh. Tapi karena pigai ini didiamkan oleh polisi, tidak pernah diproses, tidak pernah dicermati akhirnya apa? Ada jawaban, ada balasan dari lawan politik. Ini yang berbahaya sebenarnya. Bukan kasus antara Nababan dan pigai yang berbahaya, tapi pembiaran oleh polisi dari awal. Oh, itu yang justru berbahaya menurut Anda. Itu yang berbahaya, seharusnya polisi begitu dari awal pigai sudah melakukan fitnah, melakukan peajakan untuk tidak divaksin, seharusnya sudah-sharusnya disetop oleh polisi. Tapi ini tidak dilakukan. Oke, Pak Inas, Pak Inas boleh saya potong sedikit sebelum lebih jauh dan itu saya yakin komprehensif penjelasan Pak Inas ya. Tetapi saya ingin yang sederhana dulu Pak, ketika membandingkan seseorang dengan seekor satwa begitu, bukankah itu masuk sebuah kategori yang disebut melecehkan dalam hal ini adalah rasisme? Kalau rasisme tidak, saya tidak melihat itu. Orang dengan yang tidak tidak menyebut suku. Saya misalnya, saya mirip Cina disamain dengan kucing sipit. Masa saya mau dibilang Cina? Saya juga belum tentu Cina gitu kan? Tidak bisa dong. Kalau sudah langsung misalnya membandingkan, menyebut misalnya ras ini adalah ini, itu jelas gitu loh. Itu rasismanya membandingkan muka Vigai dengan muka Gorila. Apakah itu rasisme? Gitu kan? Ada juga kan yang lalu juga dia membandingkan presiden kita dengan kebuk. Apakah itu rasisme? Ada juga kemarin saya lihat membandingkan Pak Jokowi dengan, saya lupa ya, ada pada Pilpres yang lalu dengan muka anjing gitu. Apakah itu rasisme? Itu masuk pelecehan saja sebenarnya menurut Anda? Pelecehan terhadap individu. Kenapa dulu yang muka Pak Jokowi lantas ditaruh di badan, ini lebih parah ya? Mukanya Pak Jokowi ditaruh di badannya anjing, ini lebih parah. Kenapa tidak diproses oleh polisi? Nah, jadi rasismenya itu di mana gitu loh? Saya kan ingin kejelasan, tolak ukurnya rasismenya itu di mana? Yang itu aja nggak diproses, masa yang ini diproses? Loh ini presiden loh dulu, kenapa nggak diproses? Karena saya melihat ada ketakutan dari polisi, ketakutan dari tokoh-tokoh masyarakat, ketakutan dari para pengamat, takut apa? Takut Papua meninggalkan Indonesia, hanya itu saja persoalannya. Anda menduga seperti itu ya? Sampai sejauh itu ya? Takut Papua meninggalkan kita, takut Amerika-Australia menyerang kita, itu yang ada sekarang. Menurut Anda sekarang ada narasi yang menggiring-giring soal kelompok-kelompok tertentu dikaitkan dengan Papua begitu ya? Iya, hanya ketakutan itu yang terjadi. Tapi ketika suku-suku lain dihina, kok ini jelas pigain menghina suku lain kok? Ada itu ya? Ada, saya bacakan ya. Dia katakan, suku Jawa itu sombong, melakukan diskriminasi dan rasialis. Ada dia katakan juga, orang di luar Pulau Jawa adalah babu. Apakah itu tidak rasialis? Saya orang Sumatera marah. Masa saya dibilang suku babu? Saya tidak terima kalau suku saya di buku suku babu. Anda tahu arti babu apa? Babu adalah budak, sebutan budak pada era kolonialisme dulu. Itu sebutan babu. Jadi saya kira hal-hal yang harus diproses oleh polisi. Jadi bukan, juga harus diproses. Ini kalau mau adil, pigainya diproses, nababan juga diproses. Oke, baik. Saya kira itu. Oke, Pak Manegger, mungkin Anda bisa memberikan keterangan terkait apa yang juga dilakukan oleh pigai yang disebut tadi juga dugaan rasisme dan lain sebagainya itu. Mas Indra, Mas Adi, dan Pak Ines. Tentu kita menggunakan tetap asas beraduga tidak bersalah. Saya kira prosesnya sekarang kan sedang berjalan. Polisi sudah memproses ini dengan beberapa dugaan. Salah satu itu, apa yang disebut dengan, kalau dalam istilah hak asasi manusia disebut dengan penistaan terhadap dignity atau kehormatan seorang anak manusia. Karena itu sesungguhnya dalam prinsip hak asasi manusia yang sangat elementer, ada yang disebut dengan sensitivitas. Kita sensitif untuk melihat ini orang akan ternistakan apa tidak. Tetapi tentu kita setuju dengan Pak Ines bahwa domain untuk menentukan proses selanjutnya ini kan ada di kepolisian dan itu sedang berlangsung. Karena itu sebetulnya kalau saya menyampaikan kepada publik tentu apapun alasannya dan oleh siapapun, semua tindakan maupun ujaran yang kemudian bernuansa terhadap mungkin kalau Pak Ines tadi mungkin menyebut kita harus mempertegas tentang definisi, tentang sisme. Tetapi kalau secara umum tentu semua tindakan dan ujaran yang kemudian akan menistakan dignity atau kehormatan orang kemudian sebagai bangsa tentu kita menyatakan keprihatinan. Saya kira itu positif kita yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau berkaitan dengan tuduhan yang disampaikan oleh kepolisian, dipublikan ada beberapa, termasuk apa yang disebut oleh Pak Ines tadi dengan rasisme. Sebetulnya kalau mengacu kepada nomenklatur rasisme, itu tentu sebetulnya yang paling pas menggunakan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah karena itu sebetulnya kita menghimbau sebetulnya kalau menggunakan mekanisme ini maka perlu melibatkan Komnasan. Karena salah satu domain dari Komnasan itu sebetulnya untuk menilai sebuah peristiwa ini memenuhi unsur untuk disebut sebagai melanggar Undang-Undang 40 itu. Karena itu saya kira kepolisian juga ada saatnya kalau menggunakan dugaan pelanggaran terhadap ada diskriminasi tadi itu ya, maka saya kira ada baiknya memang mendorong teman-teman di Komnasan untuk melakukan mandatnya agar penilaian atau pemeriksaan terhadap apakah memenuhi unsur atau negara rasisme ini saya kira menjadi sangat penting. Tetapi yang saya kira juga penting, Pak Inas, Mas Adi, dan kawan-kawan, ini kan sesungguhnya kita setuju ya bahwa sebagai negara hukum, tentu hukum itu harus berlaku buat semua. Dalam konteks apa yang kita bahas hari ini, polisi sudah melakukan proses itu ya. Itu akan mendorong agar kepolisian itu kemudian bersikap profesional, mandiri, dan imparsialitas. Karena bagaimanapun secara sosiologis kan ada beberapa pertimbangan sosial yang juga ikut dalam kasus ini kan ya. Misalnya baik dalam posisi korban maupun dalam posisi sebagai terlapor. Misalnya begitu ya. Nah karena polisi dituntut memang di bawah keimpinan Kapolri yang baru untuk memastikan diri ya profesional aja. Kalau ini sudah diproses, proses saja sesuai dengan mekanisme hukum yang kemudian memilah dan memilih membuat demarkasi yang jelas, tidak ada tarikan apapun di luar kepentingan hukum. Nah saya kira ini yang Anda dalam konsep itu tentu LPSK misalnya hanya sebetulnya menyampaikan kepada publik kalau dalam peristiwa ini misalnya ada saksi maupun korban yang kemudian terancam. Terancam maka mekanisme perlindungan. Mekanismenya berdasarkan Undang 31 tahun 2014 itu adalah Itu walaupun sebagai terlapor ya Pak Manegir ya? Kan ada lima subjek hukum yang bisa kita lindungi di LPSK itu. Dia bisa saksi, orang yang melihat langsung, atau korban yang mengalami langsung, atau dia pelaku tapi mau bekerja sama. Atau dia pelapor, istri blower, atau dia saksi ahli. Nah sepanjang dia memiliki status sebagai subjek hukum di lima tadi itu ya, dia berhak mendapat perlindungan dari negara. Nah kemudian yang kedua tentu ada persyaratan formal dan persyaratan material yang harus diperlukan. Formal itu ada laporan polisinya bahwa ini tidak ada tindak pidananya, material itu memenuhi unsur apakah dana tertentu yang kemudian menjadi kewenangan LPSK. Nah sepanjang itu sebetulnya. Nah satu lagi Mas Indra, supaya clear posisi LPSK, LPSK itu tentu lembaga negara yang mandiri. Siapapun warga negara punya hak untuk melapor dan meminta perlindungan. Meminta perlindungan, ya. Yang itu memenuhi persyaratan. Tetapi dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kita kan sifatnya poluntri, ya. Karelaan. Jadi kalau ada korban, saksi di luar sana, warga negara, yang memerlukan perlindungan, maka memang dia harus melapor ke LPSK. Oke, iya. Jadi tidak inisiatif ya, maksudnya ya? LPSK tidak punya kewenangan untuk kemudian ujuk-ujuk melindungi orang. Menjemput bola. Oke, berarti ini Pak Pigai yang meminta ke LPSK berarti konteksnya. Ya, Pak Pigai atau misalnya... Apa yang dikhawatirkan Pak Pigai dari laporan awalnya, Pak Manegi? Sebetulnya kita menyampaikan saja kepada publik, kalau yang bersangkutan atau siapapun warga negara yang merasa terancam. Jadi Pak Pigai merasa terancam ini ya? Sampai sekarang belum. Barang Pigai merasa terancam kiamat dunia ini. Karena dia orang-orangnya berani. Tidak mungkin dia merasa terancam. Lantas pendukungnya juga banyak. Jadi kelihatannya ingin dipolitisir seolahnya dia korban yang paling parah. Oh, oke. Benar begitu Pak Manegi. Karena kan kalau melihat alur... Karena begini, yang sampai hari ini saya tidak lihat, Pigai itu belum juga melapor ke polisi bahwa dia dihina. Oke. Ini kan laporan polisi menyikapi laporan dari masyarakat dari kelompok-kelompok. Yang kita bisa duga kelompok itu yang dibikin oleh dia. Jadi seolah dia bilang, saya ini belum kasihani. Oke. Kembali Pak Manegi sedikit sebelum ke Mas Hadi ya. Pak Manegi, jadi kalau alurnya adalah masyarakat yang melapor, yang ingin mendapat perlindungan dari LPSK, kita berarti kan ini Pak Pigai yang melapor kepada LPSK. Karena pasti terancam. Tapi tadi penjelasan Pak Inas tadi ini agak unik ini. Pak Pigainya sendiri belum melapor. Belum melapor ke polisi maksudnya ya? Belum. Polisi baru menyikapi dari laporan masyarakat. Oke. Sementara Pak Pigai sudah melapor ke LPSK? Belum. Oh, belum? Nah, jadi kita menyampaikan kepada publik, para siapapun warga negara yang kemudian memiliki status... Tapi Pak Menegar, saya tahu saya Pak Pigai sudah lapor ke Menteri Pertahanan Amerika. Apa kata cukup dia melapor ke ini juga untuk LPSK? Ya, Pak Inas, kita tentu rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi Tandorban kita kan teritorinya, kita deliktinya kan nasional. Oh, begitu. Kali kalau dia lapor ke Amerika, nggak masuk belik kita apa itu ya Pak ya? Nggak deliktinya LPSK. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya baik yang bersangkutan maupun kuasa hukumnya, kita menyampaikan laporan ke LPSK. Jadi yang bersangkutan maupun kuasa hukumnya atau keluarga yang dikuasakan. Jadi ada keluarga, boleh, kuasa hukumnya, boleh. Jadi intinya ini LPSK belum pekerja untuk melindungi Pak Pigai sementara secara formal ya sekarang ini ya? Belum ya? Belum. Walaupun sudah ada pengumuman dari Pak Manegger selaku Wakil Tomu LPSK gitu dalam konteks kasus Pak Pigai ini ya? Saya tanya sedikit, boleh Pak? Kalau Pak Pigai dia belum lapor kepada polisi, tapi dia lapor ke LPSK, itu bisa apa tidak? Nah, nanti Pak Inas ada persyaratan formalnya. Persyaratan formal itu antara lain memang ada posisi kasusnya. Nah, antara LPSK ke polisi. Biasanya begitu. Jadi kalau dia nanti melapor atau siapapun warga negara yang melapor, itu mesti di samping menyertakan identitas, juga menyampaikan kononologis termasuk laporan ke polisi bahwa tindak pidananya apa. Dari situlah kemudian nanti LPSK melakukan assessment. Lagi itu Pak Inas. Jadi memang sementara ini belum. Belum. Oke. Baik-baik ya, saya ke Mas Adi Prayitno dulu ya. Ini menarik ini karena tiba-tiba LPSK juga sangat proaktif. Tapi nanti kita tanya lagi ke Pak Manegir ya. Nah, Mas Adi punya catatan tersendiri enggak? Kalau tadi kita dengarkan secara jeli penjelasan Pak Inas, ini dibalik kasus yang kemudian disebut rasisme, walaupun ada penjelasan sendiri dari Pak Inas, ini sepertinya isu yang dipolitisir, kemudian polisi khawatir bahwa ini kaitannya dengan soal Papua. Pertama begini, Mas Indra. Kita mestinya belajar banyak dari Pilpres 2019 yang cukup brutal, di mana hampir semua di kebun binatang itu keluar semua. Mestinya kita belajar banyak cebong dan kampret, oh akhirnya mereka berkoalisi dalam satu kolam gitu ya. Dan cukup menyedihkan. Apa yang tidak keluar dalam Pilpres itu? Isi kebun binatang, ayat-ayat, caki-maki, sumpah serapah, dan seterusnya. Dan rakyat tidak dapat apa-apa. Yang dapat sesuatu itu ya hanya elit. Yang saling berangkulan happy ending. Nah itu yang mestinya harus kita pelajari bersama. Jadi sekeras apapun konfrontasi politik, kritik, masukan, dan saran, mestinya disikapi dengan dewasa dan kepala dingin. Nah, saya termasuk orang yang sebenarnya cukup menyayangkan kenapa misalnya ada gambar, misalnya Pak Pigai dengan Gorila yang kemudian ditafsirkan sebagai tindakan rasisme. Walaupun toh itu dibantah sebagai tindakan rasisme, hukum kita itu, tekstnya pun itu multi-tafsir. Semacam menafsirkan politik yang farabelnya bisa beda-beda akhirnya. Menurut Pak Inas ya tentu itu dianggap tidak rasial, tapi bagi masyarakat secara umum itu sangat rasial. Karena menyamakan orang dengan hewan itu tentu sangat menghina. Dimanapun kadar agama, kadar keimanan, dan derajat kemanusiaan, jika disandingkan dengan hewan tentu itu cukup melecehkan dan cukup menghina. Kan itu konteksnya yang kemudian membuat kenapa riuh rendah, tagar tentang untuk menangkap Ambronsius itu terjadi di mana-mana. Yang kedua, yang paling penting adalah yang melaporkan Ambronsius ke polisi ini bukan masyarakat biasa, tapi organisasi yang cukup resmi, KNPI, ketua umumnya, kebetulan setahu saya itu adalah aktivis, adalah aktivis HMI, yang kemudian merasa terganggu dengan postingan-postingan itu. Kan soal rasisme ini kan tidak berhenti di Ambronsius, tapi juga ke Abu Janda, yang nilai juga berkontribusi. Itu artinya, masyarakat secara umum, terlepas dari soal tafsir rasisme, menganggap menyamakan hewan dengan manusia, itu adalah satu tindakan yang melecehkan. Bahkan istilah evolusi sekalipun, yang dikeluarkan di tweetnya Abu Janda, yang itu sampai sekarang multi-tafsir, itu juga dianggap melecehkan. Istilah evolusi seakan-akan, ini kan evolusi Darwin gitu ya, dari orang yang kemudian hewan, setengah hewan, kemudian jadi manusia, dan lain-lain. Apakah ini kasus politik, dan seterusnya? Tentu setiap proses hukum, apapun yang ada di Indonesia, kalau melihat kecindungan rata-rata belakangan ini, itu kan tidak lepah dari stimulus yang ditimbulkan, lahir dari reaksi masyarakat secara umum. Kan sebenarnya kalau melihat gambar manusia dengan gorila, manusia dengan anjing, manusia dengan kerbau, itu kan tidak perlu ahli hukum untuk menjelaskan apa maksudnya. Tentu itu bukan untuk iseng-iseng gitu ya. Tentu bukan untuk muji-muji. Masa muji menyamakan wajah saya dengan gorila? Enggak, tentu saja. Ada maksud lain yang, memang secara mustafsir itu sangat jelas, yaitu untuk merendahkan, melecehkan. Apalagi misalnya, mohon maaf untuk kita katakan, teman-teman Papua kan secara fisik, itu kan berbeda dengan orang Jawa, orang Sumatera, dan Kalimantan. Jadi, tanpa disebutkan sekalipun, menyandingkan foto Pak Pigai dengan gorila, itu cukup melukai perasaan masyarakat secara umum. Itu satu ya. Yang kedua yang paling penting, apakah ini ada kepentingan dengan Amerika, Papua, Amerika, dan lain-lain. Bagi saya terlampau jauh ya. Ini kan aktivitas Pak Pigai kan bisa dipantau, aktif di medsos, hampir setiap saat bisa dicek gitu ya, denyut-denyut statusnya seperti apa. Artinya orang semacam Pak Pigai ini, segala aktivitas politiknya, termasuk yang soft hingga yang agak sedikit hard, itu kan bisa kita tracking, bahwa ini ada semacam ancaman akan memprovokasi Papua, menjadikan ini sebagai upaya untuk mengkapitalisasi persoalan. Saya kira ini kekhawatiran yang terlampau berlebihan ya. Kalau dikaitkan... Kapitalisasi itu terjadi ketika dia melaporkan kasusnya ke Menteri Pertahanan Amerika. Ini kenapa harus ke Menteri Pertahanan Amerika? Kenapa dia tidak percaya kepada kepolisian Indonesia? Soal politisi itu. Kita harus tanya kan, kenapa harus ke Menteri Pertahanan Amerika? Ini tanda-tanya besar. Kok dikapitalisasi besar? Bukan kita. Dia sendiri yang mengkapitalisasi, lantas dipertontonkan kepada kita. Itu yang dimaksud politisirah mungkin Mas Hadi. Iya, betul. Di dunia yang serba terkoneksi oleh digitalisasi semacam ini, kan antar warga negara Indonesia dengan warga luar itu bisa berkomunikasi, Mas Jindra. Saya juga bisa mencolek Hillary Clinton, ataupun Joe Biden kalau ada kasus apapun di Jakarta. Tapi yang paling penting respon dan feedback Menteri Pertahanan Amerika itu dalam kasus ini seperti apa? Seperti kita. Ada tuh gitu ya. Kecuali misalnya tiba-tiba Menteri Pertahanan Amerika bereaksi menegur pemerintah, menegur kepolisian mengintervensi persoalan ini. Saya kira kita sebagai rakyat Indonesia harus pasang badan dalam konteks itu. Walaupun ada upaya dari dalam negeri yang mencoba mengkaitkan kemudian Papua dan melaporkan ini ke Amerika, begitu Mas Hadi. Walaupun kita belum tahu responnya dari Amerikanya ya. Tapi ini kan paling tidak kita melihat ada upaya... Ada upaya merendahkan derajat bangsa sendiri. Kalau saya melihatnya itu. Sekarang beberapa pertanyaan, beberapa pernyataan pigai itu saya ikuti. Merendahkan. Satu contoh aja dia rendahkan sekarang pahlawan revolusi yang tujuh. Dia rendahkan, dia katakan itu belum dibunuh oleh PKI. Baru diduga. Bukan PKI, tapi diduga. Itu terkait ini, ngomongnya Pak Inas? Dengan Refri Harun. Dia bilang, tujuh pahlawan itu diduga. Bukan tujuh pahlawan, tujuh jenderal itu. Enam jenderal dan satu pamin. Itu baru diduga, dibunuh oleh orang yang berafiliasi dengan komunis. Tapi dia tidak mau mengatakan itu PKI. Dia kan sudah merendahkan. Saya sudah melihat banyak sekali pernyataan dia yang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Satu contoh aja dia katakan bahwa dia ingin mengandu domba orang Jawa dengan luar Jawa. Sampai kapan sekarang orang luar Jaya menjadikan babu katanya? Kan gila ini. Dia mau mengandu domba orang Jawa dengan orang luar Jawa. Adalah dia katakan bahwa orang Ambon, Minang Batak dianggap babu dan hamba sahaya. Jawa itu baru suku yang paling prima. Ini kan mau mengandu domba bangsa Indonesia. Kok kita biarkan? Dan itu tersebar di Medsos? Di Medsos, di Youtube. Silahkan Anda buka Youtubenya, apa namanya, Macan Idealis, atau nanti saya kirim Youtubenya semuanya. Silahkan didengar. Ya seperti itu. Saya sendiri, kalau mau marah bisa macam-macam. Tapi ya, saya agak menahan diri. Tapi kalau kita lihat semua pernyataan-pernyataannya itu, sangat merendahkan. Apalagi pernyataan dia soal Beni Wanggai. Dia katakan, Beni Wanggai diakui dunia. Indonesia bisa apa? Katanya. Nah, hal seperti ini kan tidak bagus. Dia sebagai warga negara Indonesia. Dia harusnya membela marwah bangsa Indonesia. Dia membela marwah pahlawan revolusi yang dibantai oleh PKI. Bahkan kalau Anda lihat narasi yang dia bangun, seolah-olah NU itu dan DTN itu bersalah pada tahun 1965. NU loh, dia salahkan. Soal seperti itu narasinya. Dari narasi yang dibangun ceritanya. Oke, sebelum lebar ke sana. Saya kirim dari videonya yang tadi. Oke, poinnya adalah ada kesan merendahkan martabat. Begitu sih sebenarnya Mas Adi. Ada tanggapan enggak Mas Adi? Kalau cuma berkorespondensi, ngobrol, merasa dirinya dilecehkan, saya kira tidak merendahkan martabat. Kecuali misalnya Pak Piga ini minta investigasi, minta dibantu untuk menyelesaikan kasus ini, baru dianggap sebagai sebuah upaya pelecehannya. Belum ada respon secara resmi dari Menteri Pertahanan Amerika terkait kasus ini. Bagi saya ini serahana saja sih Mas Indra gitu. Ada orang yang melakukan kasus rasisme, diproses oleh kepolisi, tinggal nanti dibuktikan di pengadilan apakah betul ada indikasi tindakan-tindakan rasisme terhadapi Gai. Dan ini memang harus clear. Sehingga tuduhan-tuduhan ada tidaknya tindakan rasisme ini clear. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Inas tadi. Yang kedua, Pak Piga ini kan memang adalah makhluk yang cukup kontroversial. Tapi kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya promokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Dilaporkan saja begitu ya. Kalau pun misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID, itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan. Sebagaimana mekanisme proses hukum yang ada. Saya kira polisi menetapkan tersangkaan bro. Jadi maksudnya poinnya Mas Adi itu adalah, kalau memang ada provokasi-provokasi yang diduga dilakukan oleh PIGAI, tentang misalnya menolak ajakan vaksin dan lain sebagainya, yang sementara itu adalah strategi besar untuk keluar dari pandemi demi bangsa ini. Laporkan saja begitu. Jangan sampai kebablasan misalnya membandingkan. Mengenai vaksin, saya kira itu bukan delik aduan. Untuk menggelak vaksin, kalau itu nilai melawan negara, saya kira laporkan saja Mas Indra. Bukan, kalau masalah vaksin, ajakan untuk tidak bervaksinasi, itu bukan delik aduan. Polisi memang sudah harus bersikap, karena undang-undang nomor 4 tahun 1984 sudah jelas, barang siapa mengatakan, barang siapa yang menghalang-halangi pengendalian dan pandemi menular, itu dipidana satu tahun. Polisi harus bersikap. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, saya sampaikan. Nanti pas-pas-pas lain akan pelajari dengan Menteri ini. Itu tidak bisa dibiarkan. Polisi jangan nunggu aduan. Dan itu sudah jelas-jelas ajakan. Dan undang-undang sudah mengatakan. Undang-undang nomor 4 tahun 1984. Oke Pak Inas. Silahkan Mas Adi. Mas Adi, tambahkan si. Dalam persiksa itu, saya kira setuju dengan Pak Inas. Kalau statement itu dianggap provokatif, merugikan dan melawan negara, saya kira memang pihak kepolisian juga harus beriakit tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Dalam konteks itu, saya tidak ada persoalan. Tapi bahwa tindakan provokatif Pak Pigai, dalam tanda kutip misalnya, oke, tapi tidak harus kemudian dia disamarkan dengan gorila. Bagi saya itu juga adalah tindakan yang salah. Ya itu salah. Saya akurkan tindakan yang salah. Maksud saya begitu. Pak Pigai oke salah. Mengajak orang menolak vaksin, itu provokatif, itu anti undang-undang. Oke, clear, selesaikan. Harusnya disikap ya, harus diproses juga ya begitu ya. Betul, tapi pengen pernah sekali-kali menyamakan Pigai ini dengan binatang. Itu yang menurut saya juga. Poinnya hanya itu ya. Tapi kemudian dikaitkan dengan masyarakat Papua secara umum, ada upaya melaporkan ke Amerika dan lain sebagainya, menurut Anda bagaimana? Saya ingin tahu yang dari sisi itunya, Mas Adi. Saya kira terlampau berlebihan juga. Ini kan kasuistik orang per orang. Antara Pak Pigai dengan Unbroncius. Mestinya kasus ini dikualisir, hanya terjadi pada dua orang yang memang sejak dulu mewakili cebong, mewakili kampret, mewakili kodrun, gak kelar-kelar gitu, Mas. Ini bukan bahwa-bahwa seolah-olah persoalan Pak Pigai, ini persoalan Papua secara umum. Terlampau ke sana menurut saya. Ini just only Pak Pigai, ini just only Pak Unbroncius, head to head, apple to apple, dan tidak perlu melibatkan. Jadi kalau mengaitkan dengan masyarakat Papua dan sebagainya, itu berlebihan ya? Berlebihan, dan itu justru provokatif. Nah, ini ingin saya tanyakan kepada Pak Manegger. Pak Manegger ketika dalam pernyataannya kemarin, kita baca juga di media, pelaku harus segera meminta maaf secara terbuka kepada Pigai dan publik Indonesia, khususnya rakyat Papua, serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di masa mendatang. Ini Pak Manegger memberikan statement ini, Pak Manegger ini. Penjelasan seperti apa? Pak Manegger. Jadi begini, dalam kaksir itu, Mas, saya ini mantan komisioner di Komnas HAM. Saya tidak tahu tentang sensifikas Papua itu. Saya menangani sekitarnya dua, Paniai, Paniai, Komunikara, termasuk juga yang Udan Jawa. kemenanganan ini. Apa yang saya sampaikan, ini antisipasi. Tanggung jawab moral saya, karena ketika peristiwa yang terjadi di Surabaya, Anda bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan berbulan-bulan bangsa ini berhadapan dengan situasi itu. Hanya karena kita kemudian salah atau terlambat memberikan sikap. Nah, saya sekali lagi dalam konteks ini hanya ingin Jakarta itu jangan kemudian salah memahami Papua. Kalau kita salah, maka kemudian tadi irisannya dengan kepentingan-kepentingan lain, itu akan sangat... Nah, kalau ini bisa dilakukan misalnya, saya menyebut sebagai manusia itu loh, siapapun, saya tidak ada kepentingan dengan siapapun, tapi dengan siapapun saya punya kepentingan dalam konteks kemanusiaan. Kalau ada orang kemudian disandingkan wajahnya dengan makhluk lain, makhluk Tuhan sih makhluk Tuhan, tetapi jangan kemudian, saya ini aktivis HAM gitu loh, jadi sensitif saya itu sangat terganggu, kalau kemudian digniti orang direndahkan. siapapun gitu. Nah, dalam konteks ini tentu yang dilaporkan adalah Mas An ini terhadap NP. Nah, maka tentu saya konteks itu. Karena itu saya mengingatkan kepada yang bersangkutan, bahwa ya ini orang, kemudian ada orang tersinggung loh, manusia dibersamakan dengan itu. Minta maaf saja. Soal proses hukum itu urusannya kepolisian. Tapi membawanya ke ranah masyarakat Papua, itu bagaimana ya Pak Manikir ya? Ini kan bukannya itu personal. Tanya apa itu gitu loh? Kayak saya mendapat pesan itu loh Pak Inas. Ini kami setelah Surabaya, kok nggak kapok-kapok gitu loh? Ada pesan yang masuk gitu? Kalau kita jangan hanya melihat Surabaya, kalau saya, saya merasa sampai sekarang itu nyesek dada saya, begitu banyak orang Minang yang dibantai di Papua, Pak. Kalau di Surabaya, orang Papua dihina katanya. Karena masalah bendera. Berapa banyak orang Minang yang dibantai, Pak? Saya lanjutkan. Jangan, kita jangan lihat secara parsial, Pak. Tapi kita lihatnya secara global, secara nasional. Bagaimana menyelesaikan Papua bukan membela? Kita kasih Pak Manikir waktu dulu ya, Pak Inas Pak ya. Pak Inas, bisa saya lanjutkan sebentar? Silahkan. Iya. Pak Inas bisa baca bagaimana sikap saya terhadap pembelaan terhadap kaum Muslim di Tolikara. Jadi, maksud saya, saya ini, siapapun manusia yang terhina, di Papua itu ada di Tolikara, orang tidak boleh atau dibubarkan sholat id. Saya ke sana Pak. Jadi bukan hanya, tapi konteknya saya ke manusia itu gini loh, siapapun, kemudian disandingkan wajahnya dengan apa, kalau siapapun pelakunya, kalau saya melakukan, saya akan minta maaf. Kok iya? Kalau itu saya sepakat, Pak. Itu gila-gila Pak Inas. Jadi minta maaf. Nah, kalau ada orang... Secara pribadi. Secara pribadi. Nah, misalnya saya, kebetulan saya, Bapak saya, misalnya Mandeling, Ibu saya orang Minang. Kalau saya dihina, saya misalnya dihina, kemudian keturunan Ibu saya, orang Minang tersinggung, saya nggak bisa menyalahkan kalau mereka tersinggung. Jadi maksudnya ke konteks, ke komunitas atau ke masyarakatnya itu maksud Anda? Nah, kemudian publik. Nah, publik itu gini loh. Apa yang disampaikan oleh Mas Adi, ini pelapornya itu KNPI. mahasiswa Islam. Alumni mahasiswa Islam. Tiga itu kita tahu, Katolik. Dia sensitivitas kemanusiaannya terpanggil gitu. Gelisah gitu loh. Nah, orang gelisah begini nih, ada bagusnya yang bersangkutan. Dan siapapun, itu mestinya minta maaf. Itu persoalan kemanusiaan. Nah, soal hukum, Pak Inas saya sebetulnya sepakat bahwa mboya publik menahan diri. Jangan kemudian terpancing, apalagi main hakim sendiri. Persilahkan kepolisian. Tapi saya sarankan, karena kepolisian kemudian menggunakan juga Undang-Undang 40 itu. Undang-Undang 40 itu kita ingatkan ada domain Komnas HAM di situ untuk menilai peristiwa ini rasis atau tidak. Tapi mau Pak Menegar, saya bisa tambah sedikit. Silahkan Pak Inas. Seharusnya polisi memang dari awal sudah mengantisipasi. Kalau sudah ada kelihatan mau saling hina-menghina, harus di-stop. Siapapun duga dia. Kalau Bigai sudah bicaranya kelihatannya memprovokasi, stop Pak. Supaya ini berhenti Pak. Kita tidak berhenti karena polisi dia hanya menilai secara parsial Pak. Begitu ada masyarakat bergolak, baru dia kerjakan. Tetapi jangan menunggu itu. Misalnya ada opini atau argumen Bigai yang diduga, yang dianggap nantinya akan menyebabkan opini yang berkembang menjadi ujian. Dipanggil. Tidak perlu dihugup. Dipanggil, diingatkan. Anda ini salah. Harus ada, harus dimulai Pak. Supaya medsosita ini jadi benar, tidak liar. Karena kan di medsosita sudah liar. Orang mengatakan sesuka-sukanya masalah Pak Jokowi. Itu dibiarkan oleh polisi. Harusnya kan dipanggil. Jadi istilahnya apa? Prevent. Dia apa? Preemptif lah. Jadi dikasih tahu Anda ini sudah salah langkah. Nanti akibatnya begini. Gitu loh. Nah pembinaan yang ini yang harus ada dari kepolisian itu harus ada. Gitu loh. Jadi jangan menunggu terjadi baru tangkap. Sebelum ini semua terjadi harus dibina. Medsos ini harus dibina. Oke. Baik. Nah Pak Manegir kalau boleh sedikit ini ya ingin kita ingin mengetahui juga Pak Manegir ini kan juga mungkin pernah bersama Pak Pigai di Komnas HAM ya. Apakah pernah misalnya memberikan masukan soal ujaran-ujaran yang dinilai provokatif dan lain sebagainya atau seperti apa sih Pak Manegir ini terlepas dari posisi Pak Manegir dari LPSK ya? Ya. Saya begini. Ekspresi ini kan diberikan kebebasan dan itu hak konstitusial warga mejaran. Ketika kemudian ekspresinya akan mengganggu hak asasi orang lain maka sebutnya ada mekanisme. Nah saya kira kalau dalam konteks pergaulannya sebagai aktivis di masa lalu misalnya dengan bio tentu kita saling mempunyai masukan. Jadi misalnya bagaimana kemudian berkomunikasi dengan komunitas tertentu bagaimana dengan sosiologisnya masyarakat kita yang multikultur itu kita sampaikan. Dan kita saling saya juga sering diingatkan tetapi sebagai apa ya melihat saya sebetulnya karena kasusnya kalau kasus yang lain kita bicara banyak ya tapi misalnya dalam konteks penyandungan beliau dengan gorila itu saya tidak saya ini saya kira bukan karena pergaulan bukan ya siapapun ya LPSK itu siapapun mas kalau ada kasus pasti siapapun ya tidak melihat kedekatan hubungan di luar ini ya oke baik nah ini kalau kita lihat apa perkembangan apa yang dikatakan oleh Pak Inas ya tentang menyebut babu suku tertentu begitu ya dan didominasi oleh suku tertentu ini sudah menjawab bahwa sebenarnya Natalius Pigai mengklaim bahwa itu adalah untuk menyindir sistem pemilu itu disampaikan kemarin Pak Inas ya apapun judulnya saya katakan tadi kalau Ambronsius dikatakan membandingkan Pigai dengan itu karena dia tersinggung dengan masalah vaksin ini juga sama juga alasan aja berarti ya alasan kalau misalnya mau membandingkan tidak seperti itu jangan jangan seolah-olah kita melihat bahwa ini ada ada blomba antara Jawa dan non-Jawa antara puluh Jawa dengan non-puluh Jawa gak boleh seperti itu jadi polisnya harus memproses juga ini sebenarnya gak harus diproses atau menunggu laporan jangan melihat karena pemilu pemerintah kita begini kok maka kalau ingin misalnya orang di luar Jawa ingin banyak kawin sebanyak-banyak punya anak biar penduduknya banyak di Sumatera misalnya ya tapi kita memang pemilunya seperti ini mau kita membandingkan pemilu apa lagi di DPR silahkan minta DPR untuk merupakan pemilu tapi jangan mengkonotasikan antara Jawa dan non-Jawa ini gak baik akhirnya apa kita akan melihat ini juga rahasia tapi kalau PIGA punya niat baik untuk membenahi pemilu Indonesia dia bikin konsep dan bawa ke DPR itu loh Pak maksud saya apalagi kan dia mantan sampai hari ini pegiat hak asasi manusia nah harusnya dia punya konsep seperti apa sih pemilu yang berhak asasi manusia bawa konsep itu ke DPR jangan dia teriak-teriak di luar DPR mengatakan ada Jawa dan non-Jawa ini sama aja mengandung domba antara Jawa dengan non-Jawa ini yang berbahaya oke ya oke Mas Adi mungkin Mas Adi juga kalau kita lihatkan ada buku yang harus dikeluarkan Mas Adi tentang huru harap politik cebung kampret ini menyimpulkan sampai sekarang tidak pernah selesai kayaknya ini apa perselisihan dua kubu saling dukung padahal kubu yang didukungnya sudah ada yang gabung itu sebenarnya apakah karena ini apa ya Mas Adi ya lebih pada kubu tertentu yang masih teriak-teriak keras di luar sana tidak mendapat jatah itu pemahaman di masyarakat karena belum mendapat jatah belum dapat apa maka teriaknya sekenceng-kencengnya gitu ya ini rekonsiliasi politik yang sepenuhnya belum terjadi Mas Indra rekonsiliasi itu hanya terjadi pada elit terutama pihak-pihak yang menjadi aktor utama dalam pilpres ya tapi di level bawah menengah terutama tawuran opini caki-maki segala macam ini masih terus terjadi sampai sekarang jangankan soal kasus Pak Pigai link pembubaran HTI dan FPI saja komentarnya di bawah itu udah 50-50 cimaki dan itu cukup merepresentasikan suasana batin politik kita saat ini yang paling penting sebenarnya kalau soal rasisme dan agama ini kan sensitif bisa memancing sumbu pendek saya dulu adalah termasuk orang yang tidak setuju Ahok itu kemudian didemo berjilid-jilid hanya karena soal surat Almaida tapi karena ada orang yang merasa tersinggung dengan mencolek Almaida jadi isu besar dan terusnya sampai sekarang isu agama itu sensitif sebaik apapun niatnya kalau itu disampaikan dengan cara yang kurang baik tentu itu akan menjadi bulundar cukup luar biasa nah kasus Pak Pigai hampir serupa mungkin saja Pak Ambronsius ingin mengkritik gitu bahwa pola pikir Pak Pigai ini harus rasional lebih terbuka dan lain-lain tidak melulu harus nyinyir dengan setiap kebijakan politik pemerintah terutama soal vaksin sebagai upaya untuk misalnya ya menanggulangi corona itu gak ada soal tapi kalau cara mengkritiknya menyandingkan dengan gorila saya kira itu juga tidak fair apalagi memang kalau kita melihat secara umum sistem politik kita praktik politik kita secara umum ini kan memang cukup rahasial gimana gak rahasial mas belum ada orang di luar Jawa itu yang bisa jadi presiden di negara ini cukup rasial bagi saya jadi mental model dan pola pikir kita saat ini cukup rasial Jawa minded Jawa oriented inilah yang kemudian menyulitkan dalam anatomi struktur kekuasaan politik di negara ini terutama di posisi kunci gitu ya agak sulit orang Kalimantan Sulawesi Papua NTT dan NTB dan semacamnya itu untuk menjadi presiden itu kan rasial bahkan kalau kita tanya dalam berbagai survei bertahun-tahun kira-kira Jawa non-Jawa kira-kira siapa yang akan Anda pilih pasti orang Jawa itu artinya mental model yang terbangun sejak awal sudah rasial yang kedua soal preferensi pilihan berdasarkan agama pasti yang dipilih adalah Islam bukan yang lain itu kan rasial rasial dalam arti yang lebih mengedepankan agama-agama mayoritas sara lah maksudnya mungkin ya sara maksud saya sara dengan menapikan pihak yang lain artinya apa secara perlahan pendidikan politik kedewasaan kita ini harus mulai muncul jangan lagi ditambahkan dengan kasuistik seperti menyandingkan Pak Pigai dengan hewan ini kan akan menambah atau kritik yang sama dilakukan Pak Pigai menyebut babu begitu tadi ya orang-orang suku tertentu artinya kan kita belum seutuhnya selesai mas untuk menvermak untuk apa namanya menginstal ulang pola pikir kita ini biar tidak rasial biar tidak nasib terhadap kelompok tertentu gitu ya ini jangan lagi ditambah dengan kasus-kasus yang menghina merendahkan melecehkan kelompok-kelompok lain karena ini akan menyulut apa yang saya sebut sebagai sumbu pendek mungkin adu argumen yang berlangsung keras tidak berujung akhirnya jalan simpintasnya adalah melakukan-melakukan hal-hal seperti itu betul dengan mengeksploitasi sara tadi kalau saya ada tiga variabel yang bisa dijelaskan soal begini pertama memang ada kepenjian yang belum selesai antara dua kubu akibat faksionalisasi politik tapi ada juga yang memang narsis di medsos narsis di medsos dan maki-maki orang itu yang iklan yang subscribe dan yang komentar itu sedikit kalau cuma datar seperti Pak Adi gitu ya meski apalah Quran enggak ada yang like dan ada yang komen tapi kalau nata-nata nonjok orang nginjek-nginjek yang komentar ribuan di bawah itu yang disasar ya itu banyak juga yang bagian dari marketing untuk menjadi apa namanya media darling di media sosial jadi kalau cuma datar di tengah enggak ada artinya mas kalau sudah menginjak cacimaki huru hara wah itu luar biasa coba kita cek dalam 2-3 hari ini Pak Anfronsius dan Pak Pigai itu menjadi trending paling banyak dicari oleh publik profilnya aktivitasnya apa pokoknya jadi populer betul gitu banyak yang begitu sebenarnya itu dua itu kedua yang ketiga yang paling parah saya khawatir ada orang yang merasa paling punya Indonesia ini mas jadi dia melakukan apa saja cacimaki menghujat terhadap orang lain dia tidak akan tersentuh oleh hukum kan sudah banyak orang yang dilaporkan lolos gak diproses sudah terjadi provokasi dimana dilaporkan misalnya lolos saya khawatir contohnya siapa contohnya kira-kira saya tidak mungkin menyebut merek karena saya dilaporkan mas saya khawatir ada orang yang merasa paling dekat dengan kekuasaan dengan aparat dengan elit negara ini sehingga apapun yang dia lakukan akan lolos begitu saja mas ingat selama kita hidup dunia sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga oke kata-kata itu kita anggap sebagai pembungkus ya dialog dalam ngobrol-ngobrol kita di akhir pekan kali ini tapi ini semoga menjadi pelajaran kita semua silakan saling kritik adu argumen dengan keras dengan apa namanya sangat argumentatif begitu tetapi tidak masuk ke ranasara siapapun itu siapapun itu posisinya apapun itu posisinya semoga ini menjadi pelajaran bersama dan yang paling penting seperti kata Pak Ines tadi polisi harus cepat bergerak jangan sampai merasa ada tebang pilih dalam soal ini begitu ya Pak Ines terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami Mas Adi Pak Manegger terima kasih juga atas masukan-masukannya terkait dengan apa yang menjadi ranah kerja dari LPSK terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya itulah dialog crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali ini terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheckmedcom.id setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati